Kalau tidak ada yang nanya, Alhamdulillah, sudah telat, Pak. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, kita mungkin sudah mengetahui semua bahwa akhir-akhir ini banyak kejadian, banyak musifah, baik pencana alam, banjir, klonsor, dan sebagainya. Kemudian apabila kita simak di medsos atau di media lain, masalah ini menyalahkan seseorang, menyalahkan atau membuat sempurna seseorang, sehingga orang itu atau oknum itu merasa terpojok, merasa direndahkan. Kami mohon penjelasan, Pak. Ya, saya juga ikut sedikit banyak menyimak. Saya kira orang yang sangat beruntung itu Gubernur Jakarta sekarang. Itu dikit-dikit dicari kesalahannya, dibully. Saya membayangkan di akhirat itu untung, betul, Pak. Kekurangan sedikit aja dikoreksi, kelebihannya tidak dipuji. Ini kan karunia besar, Pak. Nah, dunia memang enggak lama. Jadi Gubernur berapa lama sih? Paling lama dua periode, betul, Pak. Kadang satu periode, tapi yang lama itu di akhirat. Jadi ini salah satu karunia, kalau kita berbuat baik tidak dihargai, supaya makin sempurna keikhlasannya, gugur dosa-dosanya. Siapapun yang berbuat baik ya, tidak hanya Gubernur, Pak Presiden, Menteri, atau siapapun, tetap ada yang tidak suka, tidak apa-apa. Saya juga dulu titik-titik heboh, Pak. Tujuh tahun. Apa, apa, kan? Padahal, sah menurut agama, sah menurut negara. Dan sudah garis hidup saya. Daun jatuh aja ada takdirnya. Masa segede gini enggak tertulis? Ya. Tapi tetap. Dan saya tanya ke guru saya, kenapa saya dihina habis-habisan begini? Sedangkan yang berzina itu malah cuma beberapa kali aja dihinanya, dikit. Kalau saya begitu masif, kata guru saya, ya ini karunia Allah. Berarti akan dihabiskan dosa-dosa karena banyak dosa yang tidak diketahui orang dan kurang tobatnya dan baru bisa rontok dengan dihina. Jadi harus bagaimana saya menjalani semua ini? Ya, deketin Allah saja daripada memikirkan orang yang menghina, lebih baik memikirkan kehinaan kelakuan diri sendiri. Lebih baik menangisi dosa daripada menangisi penghinaan orang. Orang itu sakit hati, omongan orang itu sakit hati kalau kita dengerin. Tulisan itu bikin sakit hati kalau kita baca. Makanya enggak usah denger, enggak usah baca. Antengwe berbuat baik. PDLT itu jawabannya apa? Tahu PDLT, Bu? Perbaiki diri dan lakukan yang terbaik. Itu jawaban yang paling penting. Dulu saya gitu rumusnya dari guru saya. Mau dihina sehebat apapun, tenang. Tuhan kita itu Allah, bukan mulut orang. Rejeki kita tidak akan berkurang setitik pun yang Allah tetapkan karena penghinaan orang. Derajat kita tidak akan turun setitik pun kalau kita diangkat oleh Allah. Gak ada urusan dengan mulut orang, tulisan orang. Tuhan kita itu Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan mulut dan tulisan orang. Fokus saja PDLT. Apa artinya? Perbaiki diri, lakukan yang terbaik. Itu jawabannya, Pak. Pak, Nabi saja yang sempurna. Ada yang sebel. Ada yang menghina. Memusuhi. Apalagi kita. Yang hina asli. Ya kan? Dan nyebelin betulan. Biarin saja, Pak. Dunia sekarang kayak gitu. Yang beruntung itu yang dihina, bukan yang menghina. Kalau kitanya benar. Halo? Kenapa pada mikir? Tanya ibu. Kenapa dulu ibu ngambak sama saya? Istri bukan? Apa bukan? Udah tu'ah, jangan diungkit-ungkit. Kan buktinya kami udah datang lagi. Emang sih. Terima kasih ya kawan-kawan sekalian. Makin kuat iman. Dengar ya. Biasanya ujian juga makin mantep. Wah, saya gak mau ujiannya berat. Saya emang gak mau naik iman. Berarti mau teka seumur hidup. Ujian berat itu dalam pandangan yang di bawahnya. Seperti, wah Nabi ujiannya berat. Kita yang memandang. Seperti ujian SMA itu berat dalam pandangan SD. Tapi untuk yang pelajar SMA, ya memang sudah disana disiapkannya. Jadi kalau kita naik, keyakinan, nanti ada ujian. Nah, ujian itu udah dosis kita. Insya Allah, bakal membawa kebaikan. Al-Fatiha. Al-Fatiha. Alhamdulillahirrabbiladamin. Ar-Rahmanirrohim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina siratul mustaqim. Siratul nadina an'amta alayhim. Ghairil makdubi alayhim. Waraddu'uddin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirrabbiladamin. Ya Allah. Ya hayu ya qayum. Ya arhamar rahimin. Irhamna ya karim. Dua yang maha menatap. Berkahi pertemuan ini. Berkahi majlis ini ya Rabb. Rabbana Allahumma ja'alna minat tawabin. Wa ja'alna minal mutatahhirin. Wa ja'alna min ibadika salihin. Ya Allah. Ampuni semua dosa kami. Ampuni sekelam apapun masa lalu kami. Ampuni ya Allah sehitam apapun kehidupan yang pernah kami lalui. Ampuni semua kezoliman kami kepada ibu, bapak kami. Ampuni ya Allah kezoliman kami kepada keluarga. Bapak ada anak-anak. Ampuni ya Allah perilaku buruk kami kepada orang-orang yang baik. Yang solek. Juga ampuni kezoliman kami kepada kaum du'afa. Rabbana zolamna anfusana. Wa illam takfirlana. Wa tarhamna lanakunan namilal khasirin. Ya Allah. Ampuni kemusrikan yang ada di hati kami. Ampuni segala kemunafikan kami. Ampuni dosa yang terang-terangan. Dosa yang sembunyi-sembunyi. Ampuni maksihat yang berulang-ulang. Allahumma inna nas'aluka tawbatan nasuhad. Wa tawbatan qoblal ma'un. Wa rahmatan na'indal ma'un. Wa maghfiratan ba'dal ma'un. Allahumma hawin alayna fi saqaratil ma'un. Allahumma inna nas'aluka khusnal khatima. Wa na'udu bika min su'il khatima. Allahumma hawin alayna walidina. Warhamkum kama rabbaunas sigara. Rabbana hablana min ajwazina. Wa zurriyatina kurrata'ayun. Wa ja'alna lilmutaqina imama. Ya Allah. Karuniakan kepada kami rumah tangga yang penuh keberkahan. Jadikan pendamping hidup kami. Hambamu yang bisa menguatkan iman. Menguatkan aman. Titipkan kepada kami keturunan yang lebih baik daripada kami. Muliakan akhlaknya. Indahkan kehidupannya dengan iman dan aman. Lindungi dari kedurhakaan dan kehinaan. Allahumma inna nas'aluka ridha kawal jannah. Wa na'udu bika min sakhati kawannan. Jadikan umur yang tersisa ini seluruhnya hanya untukmu ya Allah. Hanya di jalanmu. Hanya karena. Jadikan hati ini hati yang selalu ingat padamu. Hati yang tidak berharap selain berharap hanya darimu. Cabutlah rasa takut kami selain takut jauh darimu ya Allah. Berikan kepada kami nikmatnya ibadah. Doa yang kau hijabah. Lahir batin sehat wal'afiyah. Cukupi kami hanya dengan rizkimu yang halal barokah. Undang kebaik ituloh jama'ah ini ya Allah. Jadikan haji-hajah yang mabrur-mabruruh. Haruniakan istiqomah. Jadikan akhir hayat kami khusnul khatimah. Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat. Wal muslimin wal muslimat. Al-ahyai minkum wal amwad. Rabbana la tu'akhitna inna sinna aw akhtona. Rabbana wa la tahmil alayna isrong kama hamaltahu analladina min kabina. Rabbana wa la tu'hamil na ma'ala ta'uqut ala nabi. Wa fu'anna wa kfillana warhamna. Anta maulana fansurna ala al-kawmil kafirin. Rabbana ahadina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah tawakina azabanna. Amin. Ya Allah ya Rabbul Alamin. Sallallahu alayna. Alhamdulillahi rupil alamin hadirin. Terima kasih doa majlis. Subhanakallahumma bihamli. Asyadu ala ilaha ila antas takfiru kawatubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejak Allah hirunkan firwa kami ucapkan kepada atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga Allah ujamkan kekuatan agar kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari.